Hai semua, selamat hari kemerdekaan RI yang ke-74 ya Hari ini saya bikin puding merah putih untuk keluarga di rumah Mau tol resepnya? Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya Yuk kita membuatnya Pertama kita buat dulu puding putihnya Puding putihnya saya pakai 1 saset bubuk agar-agar tanpa rasa Kemudian saya tambahkan 7 sdm gula pasir Dan 700 ml susu cair Kita masukkan di dalam satu wadah Sebelum kita masak, kita aduk-aduk rata dulu ya Masak agar-agar yang berwarna putih dengan api sedang sampai benar-benar mendidih dan matang ya Agar-agar putihnya sudah mendidih seperti ini Bisa kita matikan api, kemudian biarkan agak setengah dingin dulu Setelah agak dingin dan uapnya berkurang Siapkan loyang Ini saya pakai loyang ukuran 20 x 10 x 7 cm ya Untuk loyangnya bebas teman-teman mau pakai loyang apa saja Kita cetak semua adonan putih di atas loyang Biarkan sampai puding putihnya mengeras sendiri ya Kuding putihnya sudah dingin mengeras dan set seperti ini Saya akan gunakan pengerok buah yang berbentuk bunga Seperti ini ya teman-teman Kita akan kerok untuk puding putihnya Memanjang Kita kerok menjadi tiga bagian Saya kerok seperti ini Kemudian saya bikin untuk tengah-tengahnya Dikerok secara perlahan supaya adonan yang kita kerok itu tidak putus Kita buat satu lagi Nah lakukan seperti ini ya Untuk mendapatkan tekstur bunga Pudingnya nanti pada saat dipotong Untuk mengeluarkannya juga perlu hati-hati Supaya adonan putih yang sudah kita kerok tadi tidak terputus Seperti ini Kita letakkan di dalam satu tempat Jika teman-teman susah untuk mencongkelnya Bisa dibantu dengan ujung pisau Diangkat seperti ini Jika sudah selesai Sisikan dulu puding putihnya Siap-siap kita membuat puding yang merah Untuk puding merahnya Saya pakai satu saset agar-agar yang berwarna merah Kemudian saya tambahkan nutrisari yang rasa stroberi Agar puding merahnya berasa segar dan asam dan manis gitu Saya pakai dua saset ya Kemudian 5 sdm makan gula pasir Dan 700 ml air putih Kita campur dalam satu wadah Kemudian kita aduk-aduk dulu sebelum dimasak Sama seperti puding putihnya Kita masak dengan api sedang Sampai agar-agarnya mendidih ya Kuding merahnya sudah mendidih Sudah bisa kita matikan apinya Kita biarkan dulu Sampai sedikit uap panasnya Hilang dan agak dingin ya Siapkan semua bahan tadi Kita masukkan sekitar 3-4 sendok Agar-agar yang berwarna merah Kedalam cetakan puding putih Seperti ini Biarkan agak setengah set terlebih dahulu Baru nanti akan kita hias lagi ya Setelah adonan merahnya sudah kita tuang Dan biarkan sedikit mengeras Kita potong sebagian adonan putih panjang yang tadi Kita susun mendatar seperti ini Lebarnya disesuaikan dengan loyang kalian ya Jika ada yang terpotong seperti itu Tidak apa-apa ya teman-teman Nanti akan kita rapikan dan kita isi Di hari spesial kemerdekaan ini Puding merah putihnya juga harus spesial ya Supaya keluarga di rumah lebih semangat lagi makannya Sudah kan cara buatnya teman-teman Setelah garis-garis datarnya sudah kita susun Kita tambahkan lagi adonan merahnya sampai semua garis terendam Kemudian kita biarkan sampai puding merahnya mengeras ya Setelah mengeras kita ambil adonan putih yang panjang tadi Kemudian kita susun memanjang seperti ini Kemudian ditutup dengan sisa adonan puding yang merah Rapikan garis-garis putihnya Kemudian biarkan puding sampai benar-benar beku dan set Bisa juga disimpan di dalam kulkas ya Puding merah putihnya sudah siap kita keluarkan Supaya lebih mudah kita tarik-tarik bagian ujung-ujungnya seperti ini Supaya pada saat dibalik pudingnya mudah untuk dikeluarkan Siap-siap kita keluarkan pudingnya Cantik ya Bagus seperti ini Untuk melihat hasil dalamnya Nanti akan kita potong Kita potong ya Ini saya pakai pisau puding yang bergerigi Teman-teman bisa juga pakai pisau biasa Kita lihat hasilnya Tadah Cantik ya Nah jadi deh seperti ini Jadi deh puding merah putih kemerdekaannya Rasanya manis dan segar gitu loh Selamat mencoba ya teman-teman Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya